Terima kasih telah menonton Kepada 15 masyarakat Bagi terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, balik lagi ke Dimas Hizan Bagas Koro Kali ini kita lagi di desa Pampang Ini desa tempatnya Dayak, teman-teman Dari suku Dayak di Kalimantan Timur Dan ini tepatnya kalau misalnya Gue ini dari Samarinda kurang lebih Satu jaman lah, nah ini kalau lihat yang part 1 Kita lihat ada tarian-tarian Khas ataupun tarian-tarian dari kebudayaan Di suku Dayak ini teman-teman Nah sekarang ini kita dibuat Part kedua, part kedua ini kita bakal lihat Kira-kira ada apa sih disini ya teman-teman Jadi disini kondisinya masih full Karena baru selesai bubaran Nah, lesung Komung Tawai, teman-teman ya Ini mungkin alat untuk mukul-mukul padi ya Ataupun untuk lesungnya ini ya Nah ini kayak gini khas dari Onamen-onamen suku Dayak teman-teman Nah, untuk temboknya juga sama Jadi udah ada otomannya Ini tuh yang tadi gue bilang ya teman-teman ya Itu tuh masih full banget teman-teman Yang mau kasih foto Jadi harga untuk tiket masuknya ini Ini Rp40.000 Dan dia ada penampilan di jam 2 sampai jam 3 Kayak tadi beberapa tariannya Kalau kalian bisa lihat di video sebelumnya Jadi kalau kalian pengen lihat Ada di video sebelumnya Nah ini adalah Kayak omongan juga Ini dari kayu teman-teman ya Keliatannya ini kayunya Kayu ulin teman-teman Jadi kayak kalau bisa dibilang kayak kayu besi gitu lah Dia fondasi yang Umum di Kalimantan teman-teman Ataupun jadi kayu khas di Kalimantan Nah itu teman-teman Untuk foto Dia dikenakan harga Rp25.000 Dan dia bisa foto Untuk 2 orang teman-teman Jadi kalian tinggal ngasih khasnya Nanti kalian bakal foto Dengan 2 orang yang ada di depan Jadi kalian bebas milih Mau foto sama siapa gitu Nanti kalian tinggal ngasih khasnya Jadi teman-teman Ataupun kakak-kakak Adik-adik sekalian yang disini Dia bisa mendapatkan Ya rezeki dari sini teman-teman Dari teman-teman yang mengajak foto Dari ini ya Mbak-mbak tuh adik-adiknya Dan juga mas-masnya disitu gitu ya Nah itu nanti dia dapat Artisnya di depan Dan nanti dikenakan harga Rp25.000 Gitu ya Oke karena kita udah sampai Kita coba keluar Ini kayak gini teman-teman ya Ini kursinya tempat yang tadi Untuk nonton Jadi kalau misalnya Beberapa video yang udah gue tonton Itu tuh gak menunjukin Kayak pembukaan Ataupun tari dan sebagian macemnya Nah ini spesial banget Mungkin ada acara Dan tadi tuh Sempat dikasih brosur teman-teman Sebentar Nah brosurnya gini teman-teman Jadi ternyata ada festival budaya Dayak Kenyak Teman-teman di ini 2023 Tepatnya di 9 Juli Sampai 13 Juli Ini adalah ulang tahun Dan pesta panen 2023 Nanti kalau kita sempat Nanti kita coba datang Kesini kali ya Teman-teman ya Di 9 Juli Karena go-offnya di hari Minggu Nah ini 9 Juli Ini pas banget Untuk datang ke acara ini Jadi semingguan ya Kurang lebih ya Oke Lanjut kita keluar ya teman-teman Jadi tuh ada alat musiknya Ada Tadi ya Ada kayak gendang gitu Terus itu juga ada Alat musik ketiknya Langsung aja Cuma kita lihat Ada apa aja Ini tangganya Seperti ini teman-teman Jadi ini Ini ramai banget sih Kalau liat Dan yang Dari suku dayak Terkenal dengan Ada anting Yang bisa-bisa dibilang Membuat Kupingnya itu Lebih panjang ya teman-teman Contohnya seperti ini Jadi khas dari suku dayaknya Kayak gitu ya Dan keren banget sih Bener-bener kagum Sama desa Pampang ini Masih ada Meninjung tinggi Kebudayaan Termasuk dari suku dayak Coba liat lagi Jadi masih banyak Dan disini juga teman-teman Bisa nyewain kostum juga Jadi bisa pakai kostum Khas dari Dayak kayaknya ini Ini adik-adiknya Kalau bisa liat ya Dan itu teman-teman Yang mau beli souvenir Kalian juga bisa Beli disana Dan itu ada beberapa Yang mencoba Menggunakan Pakaian khas Dari dayak-dayak Itu ya Kita liat tuh Suveni-svenirnya Jadi kalau teman-teman Pengen lihat Kurang lebih ada apa aja Tuh disini ya Tuh Di luar ini ada Suveni-svenirnya Tuh Ada yang manik-manik Ini ada yang anjaman Teman-teman Gitu ya Tuh ada banyak banget tuh Jadi teman-teman tinggal Tinggal pilih ya Tuh Tuh Tunggu nyari kalung Ataupun gelang Sih teman-teman yang Dari batu Cuma belum kepikiran juga Dari mana Bapak nih Dari mana nih Dari Kalimantan Selatan Dari Kalimantan Selatan ya Jauh-jauh kesini ya Bajarmasnya mana Pak Menggermasin dari yang Sengayam Sengayam ya Sengayam ya Berarti Tenggungnya kurang lebih 13 jam 13 jam kesini ya Sama keluarga besar sini Atau Terima kasih cintakan Budaya Dayak Oke Mantap ya Wilayah Kalimantan ini Seperti apa ya kan Gitu ya Siap-siap Sama Bapak juga ya Dari Medan Dari Medan Wah Dari Medan ya Tapi sama bareng Kesininya Atau bisa Apa yang saya duluan lah Kemari Oh gitu ya Oke jadi ngajakin teman-teman juga Sama saudara-saudara Dari mana Saya sebenarnya Kerja di Kalimantan Kalimantan Iya Tunggu aslinya dari Bandung Saya Samarinda Kalau aslinya di Bandung Sunda Tinggalnya di Pesona Makam Iya Kerjanya di Kota Ekata Negara Jalan-jalan aja kesini kita Iya Gitu Iya betul Betul Jadi sudah ada berapa ribu nih apa Baru 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 Ribuan aja lah Iya Sambil jalan-jalan Menikmati kan Iya Oke Gak beli pak nih Gak beli-beli Lanjut sebentar Mau melihat dulu Melihat dulu ya Karena yang tertarik Nanti pasti kita Siap Oke Lanjut dulu Oke Oke teman-teman Jadi kayak gini Nah ini ada beberapa Gelang Tuh ya Sampai jam berapa ya Bu ya kira-kira ya Ini selesai sudah Kalau untuk ini yang jualan Sampai jam 5 Sampai jam 5 ya Oke sampai jam 5 aja Teman-teman Dia ini dari teman-teman Yang jual Kurang lebih Ya untuk Oleh-oleh lah Untuk dirumah gitu ya Untuk harganya biasanya berapa ya Kalau yang kalung-kalung Kalung ini Yang taring ini 25 25 Kalau ini kan Ini taring asli nih Iya Berapa kalau itu ya Ini 35 35 Oke jadi ini Yang taring asli itu 35 Teman-teman Terus Kalau ini bukan asli berarti ya Ini Yang taring asli ini Oke Tuh yang asli itu 35 Nah ini yang Besarnya Berapa kalau yang besarnya ini 250 250 Ya oke jadi gitu ya Kalau yang pengen ini Tapi emang Kas dari suku dayak ini ya Kalau yang gelang-gelang kayu itu ya Berapa itu kalau gelang kayu itu Yang ini Oh ini Itu apa ya Bidurispa Bidurispa ya Bidurispa itu apa itu Kayu kah atau bukan Batu Batu ya Berapa kalau kayak gitu ya 50 50 yang besarnya ya Kecilnya sama Atau 35 Sama Berarti itu ya Hampir semuanya rata-rata Kalau yang besar itu 50 Yang kecilnya 35 Yang manik itu 10 ribu teman-teman Yang manik manik itu ya Oke Oke ini sama semuanya Atau Sama aja Sama aja ya Bisa sama semua Cuma yang beda Yang miliknya aja beda ya Iya Siap-siap Tapi yang banyak Biasa dibeli apa ya Kira-kira ya Biasa sih yang Gelang Gelang Oke Kita lanjut lagi Ya makasih Bu Ya Situ ya tuh Terus ada rompi juga Teman-teman Terus Ini juga ada ya Tuh ada kayak Bagian Untuk ikat kepalanya Terus ada peci juga Teman-teman Jadi banyak banget Dan baju-baju teman-teman Baju-baju yang mau ngasih Untuk teman-teman Atau Keluarga di rumah Tuh ada juga disini ya Tuh Jadi banyak banget Minat juga sih Sama Gelang-gelang kayak gitu sih Teman-teman Kayaknya bagus tuh Ya Nanti coba kita beli aja Terus ada Kayak minyak-minyak gitu sih Teman-teman Minyak-minyak gosok tuh ya Tuh ada minyak gosok juga Oke jadi Tuh jadi ibu-ibu tuh Lagi pada minjem pakaian adat Pakaian adat tuh ya Tuh liat Lagi Lagi diskusi ibunya Minjem Jadi minjem untuk bajunya teman-teman Tuh ini jauh-jauh dari jauh Teman-teman Untuk nonton Dari Dayak Ataupun Mau lihat suku Dayak Di Langsung di Kalimantan Teman-teman Jadi salut banget ya Untuk orang-orang yang kesini Meluangkan waktu Dan juga tenaga Yang untuk melihat Kebudayaan asli dari Dayak Gitu ya teman-teman Dan untuk yang mau beli makanan-makanan Ada juga di belakang tuh ya Tuh teman-teman Oke jadi yang haus Tukun lapar bisa beli disitu tuh teman-teman Oke Kali itu aja Gak ada lagi yang spesialnya Kali untuk Suvenir Akhirnya ya Paling yang kayak gitu Kayak bagian Pisaunya goloknya Terus ada perisai juga Itu ya Nah disini juga sebenarnya Ketemu sama teman Di mesh juga teman-teman Itu ya Gimana pak Udah Udah Gimana Mantap ya Mantap Teman-teman di mesh Jadi teman-teman di mesh Teman-teman di mesh Oke Kita pengen tahu Itu gak Tidak tahu juga ya Tidak janjian juga ya Tidak janjian gak Tidak ketemu Siap Bagian depannya Bagian depannya Emang Dan Emang bagus sih Teman-teman Apalagi untuk melestarikan budaya Asli Indonesia Termasuk Melihat suku daya Secara langsung Gimana Nah ini Salah satu destinasi wisata Yang wajib teman-teman Datangi Gitu ya teman-teman Ini sebenarnya Dari Semarinda Kurang lebih 50 menit aja Ataupun Kalau ditunggkiloannya Di 33 kilo Gitu ya Dan ini masih ada yang baru datang Teman-teman Ya mungkin emang Udah selesai Kalau untuk tariannya Semua tariannya Ini lebih Untuk jalan-jalan aja Kesini gitu ya Oke Kalau misalnya kalian suka Sama video ini Kalian bisa klik like Comment Dan juga subscribe Dan kalau misalnya kalian Pengen lihat Lanjutan video-video Yang kayak gini Jalan-jalan di Kalimantan Kalian langsung aja Klik subscribe Dan juga kalian Jangan lupa Klik tombol lonceng Yang ada Di bawah Teman-teman ya Oke See you in the next content Bye-bye